Dalam Al-Quran, Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang fikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah, dia sholat. Kata Allah SWT, antum catat ayat ini, biar antum tidak lupa-lupa. Jangan sedih jadi pedagang ya. Masa surga tidak harus jadi ustaz. Dalam surat Nur, ayat 37, surat 24, ayat 37, surat ke-24, ayat 37. Kata Allah, Para lelaki, yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi, mereka tidak melalikan mereka dari mengingat Allah, dari sholat. Ini yang Allah puji, Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rizki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk mengurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa mereka ingin menafkahi orang tua mereka? Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalikan mereka untuk sholat. Untuk berfikir kepada Allah. Untuk mengingat hari kematian. Untuk ikut pengajian. Untuk bersedekah. Untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Ini yang Allah puji. Maka saya katakan, Allah tidak memuji orang di masjid terus baca Quran terus, tidak pernah bekerja. Tidak. Ini tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Justru sebaliknya, Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalikan dia dari apa? Dari mengingat Allah SWT. Dan hustuzan kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita, kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rizki? Antum tidak bisa apa-apa dalam perut. Allah sudah kasih rizki. Sampai sembilan bulan, Allah kasih rizki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar, bayi tidak bisa apa-apa. Bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rizki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Allah kasih rizki. Kemudian Allah kasih rizki sampai antia besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya tidak dapat rizki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut tidak dapat rizki? Uang itu antum masih kecil saja, Allah kasih rizki. Maka jangan seorang seudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting dia berusaha, disertai dengan taqwa, maka insya Allah Allah akan berikan kepada dia rizki yang cukup bagi dia dan akan membahagikan dia. Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa.